Intro Sepanjang tahun 2021 ini, penikmat setiakit drama sudah banyak disuguhkan dengan tayangan dari berbagai genre. Menjelang tahun 2022 mendatang, tentunya tim produksi drama Korea Selatan sudah banyak mempersiapkan proyek baru. Drama-drama yang direncanakan tayang 2022 nanti tidak hanya menghadirkan aktor-aktris papan atas, namun juga sutradara dan penulis populer pun tak ketinggalan untuk ikut ambil bagian. Kim Terry dan Nam Joo Hyuk 25-21 25-21 bakal mengambil latar tahun 1998 dan menceritakan kisah para pemuda yang menemukan arah dan tujuan baru setelah impian mereka diranggut. Dua orang yang pertama kali bertemu ketika berusia 22 dan 18 tahun dan jatuh cinta bertahun-tahun kemudian ketika mereka berusia 25 dan 21 tahun. Kim Terry memerankan karakter Nahido, seorang atlet anggar yang tim sekolah menengahnya dibubarkan karena krisis IMF. Meskipun mimpinya tampaknya telah runtuh, wanita cantik ini terus maju ke masa depannya tanpa menyerah. Nam Joo Hyuk mengambil peran sebagai Becky Jane, putra tertua dari sebuah keluarga yang hancur karena krisis IMF. Meskipun latar belakangnya sulit, cowok ganteng ini bekerja keras untuk menjadi seorang reporter. Naskah 2521 ditulis oleh Kwon Do Eun yang sebelumnya menggarap Search WWW. Drama ini disutradarai oleh Jung Hee Joon yang sukses mengerjakan Search WW, The King Eternal Monarch, and You Are My Spring. Drama ini dijadwalkan tayang pada 12 Februari mendatang di TVN. Kim Jae Wook dan Crystal Crazy Love Crazy Love merupakan drama romansa gila tentang pria yang berpura-pura mengalami amnesia ketika diberitahu akan dibunuh dan wanita yang menyamar menjadi tunangannya saat diberitahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Kim Jae Wook dikonfirmasi memerankan Noh Gojin, karakter narsis yang merupakan CEO dari perusahaan pendidikan Gotop dan instruktur matematika top di negara dengan IQ 190. Suatu hari dia tiba-tiba mengetahui bakal dibunuh. Crystal berperan sebagai Lee Shin A, sekretaris Noh Gojin yang pekerja keras dan karyawan bertanggung jawab namun sangat pendiam dan tertutup. Dia menjadi sekretaris Noh Gojin selama lebih dari setahun. Tetapi hidupnya berubah secara tak terduga ketika mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Crazy Love disutradarai oleh Kim Jong Hyun yang mengerjakan Jugglers, My Fellow Citizens, dan Awakened. Drama ini akan tayang pada paruh pertama 2022 mengisi slot Senin Selasa di KBS 2 dan melalui platform streaming Iki secara internasional. Sun Ye Jin, John Mido, dan Kim Ye Jun di 39. 39 menceritakan tentang tiga teman yang bertemu di tahun kedua sekolah menengah dan sekarang hampir menginjak usia 40 tahun. Drama ini bakal memperlihatkan kisah sehari-hari yang indah dan emosional dari tiga wanita berusia 39 tahun saat mereka menghadapi keadaan yang tidak terduga. Sun Ye Jin memerankan karakter Chami Jo, kepala dokter kulit di sebuah klinik di Gangnam. Dia adalah karakter hangat yang tumbuh di lingkungan yang kaya dengan keluarga yang peduli dan semua yang dia inginkan. John Mido berperan sebagai Jun Chang Yong yang bermimpi menjadi seorang aktris namun malah menjadi guru akting. Meskipun caranya berbicara tampak belak-belakan dan kasar, ketulusan dalam kata-katanya membuatnya menjadi karakter yang mustahil untuk dibenci. Kim Ji Yoon menjadi Jang Jo Hye, seorang manajer kosmetik department store. Karena kepribadiannya yang pemalu, dia belum benar-benar mengalami hubungan romantis. 39 dicatalkan tayang kisaran Februari 2022 mendatang. Park Jung Sik dan Han So Hee, Soundtrack No. 1 Soundtrack No. 1 bakal menjadi drama roman musik tentang seorang pria dan wanita yang telah berteman selama 20 tahun. Ketika dua teman lama akhirnya hidup bersama selama dua minggu, mereka perlahan mulai menyadari perasaan terhadap satu sama lain. Park Jung Sik bakal berperan Han Soon Woo, seorang fotografer yang sedang naik daun, yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki kepribadian yang hangat dan penuh perhatian. Han So Hee bakal menjadi Lee Eun So, penulis lirik yang menyenangkan dan jujur, yang tidak takut mengunggapkan pikirannya. Soundtrack No. 1 pastinya tak boleh dilewatkan karena disutradarai oleh Kim Hee Won yang sebelumnya mengharap drama popular Vincenzo dan The Crowned Clown. Drama ini baru diumumkan akan tayang kisaran 2022 mendatang. Lee Jong Suk dan Yuna Di Big Mouth Big Mouth adalah drama noir tentang seorang pengacara kelas 3 yang akhirnya bertanggung jawab atas kasus pembunuhan yang dalam semalam mengubahnya menjadi penipu jenius dengan sebutan Big Mouth. Untuk bertahan hidup dan melindungi keluarganya, ia harus mengungkap konspirasi besar di antara kelas atas yang memiliki hak istimewa. Lee Jong Suk berperan sebagai Park Chang Ho, pengacara kelas 3 dengan tingkat keberhasilan 10%. Dia adalah tipe orang yang suka berbicara dan tidak bertindak, jadi kenalan hukumnya memanggilnya Big Mouth. Tapi suatu hari dia dikira sebagai penipu jenius yang dikenal sebagai Big Mouth dan hidupnya berada dalam bahaya. Yuna SNSD or Girls' Generation memerankan karakter Gomi Ho, perawa dan istri Park Chang Ho. Dia adalah orang yang membuat suaminya menjadi pengacara dengan dukungannya yang tak tergoyahkan. Saat mengetahui suaminya dikira sebagai penipu, Gomi Ho memutuskan untuk membersihkan nama Park Chang Ho. Naskah Big Mouth bakal dikerjakan oleh Jang Yong Chul dan Jung Kyung Soon yang sebelumnya mengerjakan Vagabond. Sedangkan sutradara drama ini adalah Oh Jung Hoan yang sebelumnya menggarap Miss In Sin untuk Hotel The Luna. Drama ini baru diumumkan akan tayang kisaran 2022 mendatang. Park Min Young dan Song Kang di Cruel Story of Office Romance. Cruel Story of Office Romance bakal menceritakan tentang pekerjaan dan kehidupan cinta orang-orang yang bekerja di Administrasi Meteorologi Korea, Layanan Perakhiran Cuaca Nasional Korea Selatan. Drama ini akan disutradarai oleh Cha Jung Hoon yang sebelumnya mengerjakan When the Camellia Blooms dan kabarnya tayang awal 2022 mendatang. Park Min Young akan berperan sebagai Jin Ha Kyung, seorang individu yang cerdas dan sangat terorganisir yang melakukan segalanya dengan buku dan rewel tentang menjaga kehidupan pribadi dan profesionalnya secara terpisah. Karena sikapnya yang dingin, dia memiliki sedikit teman di tempat kerja dan telah menjadi orang luar karena pilihan. Sedangkan Song Kang bakal menjadi Lee Si Woo, pria berjuwa bebas yang selalu berpikir out of the box. Meskipun terlalu canggung, dia memiliki IQ 150 yang mengesankan dan mampu mencapai apapun begitu memutuskan untuk melakukannya. Namun, terlepas dari kecerdasan dan kemampuannya, yang dia pedulikan hanyalah Jo A Cha. Song Joong Ki dan Sin Yoon Bin, The Chaebol's Youngest Son Diadaptasi dari novel web popular dengan judul yang sama, The Chaebol's Youngest Son, adalah drama fantasi tentang sekretaris keluarga Chaebol yang terlahir kembali sebagai putra bungsu keluarga. Drama ini dijadwalkan tayang pada 2020 mendatang di JTBC. Song Joong Ki bakal memerankan Yoon Yoon Woo yang meninggal setelah dijebak karena penggelapan oleh keluarga Son Yang Group di mana bekerja dengan setia selama 10 tahun. Yoon Yoon Woo terlahir kembali sebagai Jin Do Jun yang kini berusaha keras untuk mengambil alih perusahaan sebagai balas dendam. Sin Yoon Bin berperan sebagai Jaksa Soe Min Yang yang bekerja di kantor kejaksaan distrik pusat Seoul. Dia adalah seorang yang rela menghindari atau melanggar hukum agar keadilan dapat ditegakkan. Soe Min Yang dan Jim Do Jun akan terlibat dalam hubungan yang melewati batas antara cinta dan kebencian. Kim Nam Gil, Lee Dae Hee dan Cha Yoon Woo di Island Island adalah drama fantasi eksorsisme yang terjadi di Pulau Jeju. Drama ini menggambarkan perjalanan sedih dan aneh dari karakter yang ditakdirkan untuk melawan kejahatan yang mencoba untuk menghancurkan dunia. Kim Nam Gil akan memerankan Pan, karakter tragis yang menghadapi kejahatan dalam persiapan untuk akhir dunia, tetapi tidak bisa bersama dengan manusia. Terlahir dengan nasib harus melindungi dunia, Pan berjuang untuk menemukan nilai dari apa yang harus dia lindungi sambil membuang dirinya sendiri. Cha In Win Astro akan berubah menjadi pengusir setan dan pendeta katolik bernama John yang memiliki panggilan mulia untuk melindungi kehidupan dan memurnikan kejahatan. Namun, dia juga sosok yang menyimpan masa lalu yang mengerikan dan kelam. Lee Dae Hee mengambil peran Chae Bold generasi ketiga dan guru bernama Won Mi Ho. Tidak menyadari nasibnya, Won Mi Ho dengan enggan memulai periode refleksi diri di Pulau Jeju. Drama ini dipersiapkan tayang kisaran awal 2022 mendatang. Song Hye Kyo di The Glory. The Glory merupakan drama balas dendam menyedihkan yang dimulai dengan seorang siswa sekolah menengah yang bercita-cita menjadi seorang arsitek namun harus putus sekolah setelah menderita kekerasan sekolah yang brutal. Bertahun-tahun kemudian, pelaku kekerasan menikah dan memiliki anak. Begitu anak itu berada di sekolah dasar, mantan korban menjadi wali kelas anak itu dan memulai balas dendamnya yang menyeluruh terhadap para pelaku dan orang-orang yang hanya melihat ketika dirinya dipulih. Song Hye Kyo telah setuju untuk memerankan karakter utama wanita bernama Dong Un. Proses casting The Glory sendiri belum usai karena pemeran utama pria belum diumumkan. Sebelumnya, Lee Do-yoon ditawari menjadi Jo Young Jung, pria yang memutuskan untuk menjadi sasaran balas dendam Dong Un. Namun, Lee Do-yoon hingga kini masih mempertimbangkan tawaran ini. Naskah The Glory bakal dikerjakan oleh Kim Yoon Suk, penulis dengan segurang proyek drama hit seperti Descendants of the Sun, Goblin, The King, Eternal Monarch, Mr. Sunshine, The Hairs, dan masih banyak lagi. Drama ini dipersiapkan tayang kisaran 2022 mendatang. Lee Sung Kyung dan Kim Yong Dae di Shooting Star Shooting Star adalah drama baru tentang orang-orang yang bekerja di belakang layar industri hiburan. Lee Sung Kyung telah setuju menjadi pemeran utama wanita bernama Oh Han Byul, kepala tim PR di sebuah agensi hiburan. Sedangkan Kim Yong Dae memerankan bintang top sempurna bernama Gong Tae Sung yang juga musuh alami Oh Han Byul. Drama ini menangkap kisah realistis di balik layar dari orang-orang yang mengorbankan darah, keringat, dan air mata untuk membuat selebriti bersinar. Naskah Shooting Star akan ditulis oleh penulis Choi Jung Woo yang dipimpin oleh setradara Lee Soo Hyun dari Find Me In Your Memory, Awaken, dan The Witch's Dinner. Drama ini baru diumumkan tayang kisaran 2020 mendatang. Drama ini jangkang kisaran 2021 mendatang. Jungle Moon